Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Dan karena sekarang udah jam 9 lewat 15 menit akun Indonesia Barat, tandanya sekarang kita akan segera masuk ke satu segmen yang bisa ajak tamu kita untuk ngobrol-ngobrol. Sekarang kita kerjain dikit-dikit kali ya pagi ini ya tamu kita ya. Jadi langsung aja kita masuk ke segmen I See You alias I Challenge You. I see you, I see you, I see you, I challenge you. Oke, sahabat kreatif pagi ini di studio Produ FM Jakarta. Aku Desi Aldiana udah barengan sama Bang. Halo, hai, selamat pagi. Pagi, pagi. Apa kabar? Baik banget. Aku tuh inget banget dulu kayaknya pernah interview by phone sama Bams deh. Tapi lagu yang dulu-dulu banget udah lama banget. Sekarang keluar lagi single terbarunya judulnya adalah Solo. Yeay. Lagunya udah masuk ke playlistnya Produ FM Jakarta. Thank you, thank you. Sering banget masuk ke playlistnya pagi karena emang lagunya enak banget. Aduh, thank you banget, thank you banget, thank you banget, thank you banget, thank you banget. Oke, yang masih selamat kreatif buat kamu yang mau tanya-tanya sama Bams pagi ini bisa langsung SMS WhatsApp 08-11-800-105 atau mention ke Twitter kita di Adprodu aja. Tapi sebelum kita ngobrol mengenai Solo ya, aku mau ajak Kak Bams untuk main dulu pagi ini. Oke. Kita akan main games yang namanya Pernah Nggak Pernah Challenge. Oke. Jadi aku minta tolong sama Kak Bams, boleh dipegang kertasnya. Oke. Terus misalnya kertasnya pernah nggak pernah doang, jadi tinggal tunjukin ke kamera nanti kamu jawab pertanyaan berikut ini. Pernah atau tidak pernah melakukan hal-hal berikut ini ya. Oke, pertanyaan pertama. Pernah atau nggak pernah kamu keselak pas lagi nyanyi? Satu, dua, tiga. Pernah. Pernah. Keselaknya parah nggak waktu itu? Jadi sebenarnya keselaknya itu waktu rekaman. Oh, waktu rekaman. Jadi waktu rekaman gue nggak tahu kenapa. Kayaknya waktu gue inhale, itu kayak ada nyamuk di depan mulut gue gitu. Kayak masuk. Jadi kayak akhirnya rekaman hari itu berhenti. Oh, gara-gara nyamuk itu doang? Karena masuk ke dalam. Bener-bener masuk ke dalam. Abis itu suara gue serat. Ya. Kayaknya menghisap dalam. Serius, serius, serius. Serius waktu itu rekaman album kedua. Waktu masih bangga band gue yang dulu. Oh, masih yang bangga. Kayak rekam. Coba-coba, coba-coba. Tiba-tiba lagi. Tapi sampai sekarang nyambut itu udah keluar atau belum? Ya, kayaknya nggak bahasnya keluar lagi loh. Kayaknya dari dalam. Nanti di dalam ya. Obat nyamuk baru bisa mati tuh nyamuknya ya. Oke, next question. Pernah atau nggak pernah berantem sama pacar atau sama pasangan ya? Gara-gara kamu sibuk. Manggung. Satu, dua, tiga. Nggak pernah sih. Berarti pasanganmu termasuk perempuan yang pengertian sekali ya? Nggak pernah, nggak pernah. Karena emang komitmennya dari awal lo udah fokus di musik kan? Iya sih. Kalau gue jatuhnya kalau dia ngambak soal itu gue jim aja. Karena nggak make sense kalau ngambak tentang itu sih kalau menurut gue. Oke, berikutnya. Pertanyaan untuk bang. Pernah atau nggak pernah menyelundupkan makanan dari luar ke dalam bioskop? Satu, dua, tiga. Gila. Nggak pernah bang. Nggak pernah, nggak pernah pasti bohong. Ke orang bang, gitu ya. Apa, apa? Nggak, karena kan kalau apalagi waktu jaman dulu gue lagi bener-bener nggak pernah cheating ya? Kalau sekarang gue emang jadinya, jatuhnya gue lebih menata. Jadi gue cheating ada dua hari dalam seminggu. Kalau dulu gue nggak ada cheating sama sekali, gue kan nggak bisa makan. Gue nggak bisa makan makanan-makanan bioskop gitu. Karena kan everything is cheating gitu. Jadi kayak gue terpaksa bawa makanan dari luar yang lebih sehat. Ya pasti lah. Yaudah lah kayak... At least itu kayak... Gue waktu itu gue nonton bareng sebelum gue ningkah kayak... Yang titik dulu dong. Karena cowok-cowok gitu. Cowok tuh biasanya nggak pernah bawa tas. Sementara cewek kan tasnya mungkin lebih besar ya. Makanan-makanan si cowok yang dibawa dari rumah tuh disembunyiinnya ke tas ceweknya. Gitu kan. Agak curang ya. Biasa-biasa kalau nonton berdua, cewek bawa tasnya kecil-kecil aja. Iya mungkin kalau di 21 ada makanan sehat dulu gue nggak bawa dari luar sih. Jadi nggak ada, nggak ada sih. Nggak ada soalnya begitu semua. Oke berikutnya. Pernah atau nggak pernah salah masuk toilet? Satu, dua, tiga. Pernah lah. Gue nggak pernah loh segerus masuk toilet cowok loh. Gue sering banget. Hah? Maksud sih? Gue sering banget. Tapi nggak sengaja kan? Nggak sengaja. Oh iya gue pikirnya sengaja. Gue soalnya orangnya ini apa namanya kayak kalau jalan tuh kayak suka nggak orangnya kan rada... Nggak fokus. Gue rada kayak ADD gitu kan orangnya kayak liat kanan, liat. Semuanya kalau liat sesuatu kayak fokusnya bercabang terus gitu. Oh i see. Jadi kayak kalau masuk, jadi pasti gue lagi habis ngapain, ngobrol atau apa gitu gue langsung jalan. Oh iya iya iya. Jadi susah untuk membagi pikiran ke dalam satu titik terlihat ya. Oke berikutnya. Pernah atau nggak pernah lupa sama tanggal ulang tahun pasangan? Satu, dua, tiga. Pernah lah. Kok pernah juga sih dia? Oh cowok, cowok wajar ya. Kalau cowok tuh biasanya agak-agak melupakan tanggal-tanggal penting. Iya nggak sih? Pernah, gue pernah. Tapi tanggal ulang tahun anak nggak mungkin lupa dong? Nggak. Oh iya 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 iya. Gue orangnya yang gue inget sama siapa ya? Tapi keluarga gue doang. Keluarga. Tanggal pernikahan inget nggak? Enggak. Oh iya bagus. Oke pertanyaan terakhir. Pernah atau nggak pernah manggung tapi yang nonton sepi banget. Satu, dua, tiga. Pernah lah. Ya kali seorang bams. Itu gue paling inget ya yang gue manggung itu. Jadi waktu dulu kita baru rilis album. Ini sendiri atau sama band? Waktu dulu waktu sama band. Kalau sekarang udah rada jarang. Tapi kalau dulu kayak sering banget waktu dulu. Waktu pertama kali keluarin album. Karena kan kita dulu tuh udah band yang nggak ada yang tau dulu. Terus nggak mau bawain lagu orang. Shot Toy. Jadi kayak padahal lagu nggak ada yang bakal nyanyi. Belum ada yang tau gitu. Terus Shot Toy nggak mau bawain lagu orang. Lagu mesti lagu sendiri. Lagu sendiri. Nah. Situ waktu itu kita tour pertama itu. Tour universitas atau apa gitu. Jadi manggung tuh. Ya nonton cuman Panitia Jok. Terus nonton Panitia. Abis gue ada band dangdut. Pas dangdut gila rame gitu. Gue kayak sedih gitu. Tapi itu kan maksudnya masih awal karir banget sih ya. Maksudnya masih wajar lah gitu kan. Tapi luar biasa ternyata perjuangan seorang Bams. Memulai karirnya tuh. Sampai yang nonton Panitianya dulu. Begitu dan rame. Tapi mudah-mudahan sih sekarang nggak kejadian lagi kayak gitu ya. Amin amin. Alright itu dia challenge barengan sama Bams. Seru banget sahabat kreatif. Buat kamu juga nih yang mau tanya-tanya sama Bams. Atau mungkin mau ngasih challenge sedikit buat Bams pagi ini. 08-11-800-105. Tulis nama usia dan juga lokasi kamu. Atau mention ke Twitter kita di at Pro2Jak ya. Ngobrolin soal lagu terbarunya Bams. Yang judulnya Solo. Ini udah beberapa minggu. Masuk ke playlistnya Pro2Jakarta. Thank you. Berhubung gue ngasih aran request. Jadi gue belum tau requestan orang-orang gimana ya. Tapi sering banget lagunya kita play di pagi. Dan emang enak banget. Dan ini kolaborasi sama Dipa Barus ternyata ya. Kenapa sama Dipa Barus? Jadi kalau yang kenal gue dari kecil sih. It's an obvious choice. Karena Dipa itu pertama kali gue bikin lagu. Dan pertama kali gue ngeband sama Dipa. Oh serius? Iya serius. Karena Dipa itu sepupu gue. Oh. Jadi deket ya hubungannya. Jadi memang. Ya pertama kali gue kenal musik sama dia dulu. Jadi pertama kali kita ngeband juga waktu kecil. Kita mau muter masih band-band sih. Jadi dia main bass. Oh gitu? Jadi kayak. Ya we grew up together. Ya learning about music lah. Bareng-bareng. Jadi kayak makanya. Sebenernya dari sebelum-sebelumnya juga pengen kolaborasi. Pengen kolaborasi. Cuman kayak memang. Untuk dimasukkan elemen DJ ke band gue yang dulu. Itu kayak gak mungkin gitu. Dan jangan dipaksain juga. Jadi jelek malah bandnya. Jadinya malah. Gue kolaborasi pertama sama Dipa. Sebelum ini itu di band Rohani gue. Bareng dia nih. Oh sempet. Dipa Barus sempet kolaborasi di lagu Rohani juga. Iya. Tapi EDM gitu nuansanya. Iya. Oh iya? Iya. Cuman kan memang kan. Yang dengernya kan kalian tertentu. Jadi kan apa namanya. Itu kolaborasi kita pertama kali gitu. Yang di luar band gue dulu sama dia pertama kali. Terus abis itu kayak. Sekarang lah pas gue udah bikin apa. Project Solo. Baru make sense nih kerjasama sama Dipa. Jadi karena kan lebih bebas ya. Iya iya. Tapi mungkin gue juga termasuk salah satu orang yang kaget ya. Selain orang-orang di luar sana. Yang mungkin pas denger lagunya Bums yang solo ini. Lo emang kok beda banget sama Bums yang kemarin-kemarin. Bums di grup yang sebelumnya juga sempet yang apa. GMB ya. Iya. Itu juga kan beda banget sama yang ini. Oh iya. Itu gue sempet denger beberapa lagunya sedikit. Terus kayak. Kok tiba-tiba Bums jadi ke EDM ini. Kenapa? Jadi sebenarnya dari dulu gue pengen. Cuman gak ada kesempatan ya. Jadi kalau EDM scene ini sebenarnya gue udah masuk di tahun 2007. Main sama DJ-DJ yang zaman itu lah. Sampai waktu gue berhenti 4 tahun lalu gitu. Jadi kayak selama itu sebenarnya gue sering banget manggung sama DJ. Oke. Sering banget manggung, sering banget bikin kayak manggung di TV. Sering banget kayak ada satu DJ gue kayak bikin satu jam manggung. Itu kayak kita ada kolaborasi rame-rame gitu. Sering banget. Tapi susahnya tuh memang karena dulu mau digabungin ke band gue yang dulu. Memang kan Samson tuh ada pager-nya ya. Gak bisa terlalu kanan-kiri. Which is make sense juga. Karena memang ya itu kan bandnya memang begitu gitu. Jadi kayak yaudah gitu kayak jadi kayak pelampiasan. Kalau gue punya ide lain-ide lainnya jadinya sama yang DJ. Jadi emang udah lama sebenarnya seorang Bams pengennya kolaborasi musiknya ya. Lebih ke electronic dance music gitu ya. Oke. Terus lagu solonya sendiri ciptaan siapa? Ciptaan Dipa Barus atau ciptaan Bams? Ciptaan saya. Oh ciptaan Bams. Terus kenapa bikin lagunya si solo ini? Dan bahasa Inggris kenapa? Kalau bahasa Inggris karena memang gue lagi pengen nulis bahasa Inggris. Jadi gue memang waktu gue pengen nulis itu lebih enak aja nulis di bahasa Inggris. Gue lagi pengen nulis bahasa Inggris gitu. Dan memang akhir-akhir ini lagi enak nulis dalam bahasa Inggris. Jadi kayak akhirnya makanya nulis bahasa Inggris gitu sih. Tapi kalau lagu solonya sendiri dibikinnya pada saat seorang Bams lagi kenapa sih? Jadi lagu solo ini sebenarnya kalau orang kan digambarin di video klip itu sama cewek. Kayak sepasang gitu. Sebenarnya itu kayak gue waktu nulis ini tuh. Gue nulis sebenarnya tentang kehidupan gue sih. Jadi kayak actually gue pengen bikin tuh lagu berbicara ke gue. Tapi tuh lagu sebenarnya gue gambarkan ya kehidupan gue gitu. Ngomong ke gue. Jadi gue dalam posisi. Memang kan sekarang gue kebanyakan kejadian bisnis gue. The life is quite serious. Malah terlalu serius malah. Dan juga... Terlalu serius dan sehat ya? Terlalu serius dan apa namanya stress levelnya juga lumayan tinggi dibanding dulu. Jadi gue jadi orang yang sangat serius gitu waktu kemarin. Terus akhirnya gue kayak... Gue nulis ini tuh untuk ngingetin gue. Lo kadang-kadang lo perlu lagi untuk lagi santai. Lo perlu lagi untuk laid back sedikit. Lo perlu lagi get in tune with the rhythm of your life juga. Jangan terlalu push lalu. Karena memang segala yang terlalu gak ada yang terlalu baik gitu. Makanya kalau lo denger referennya, it makes sense banget. Kalau itu adalah hidup lo ngomong ke lo. Lo denger referennya deh. Nanti gue... Nanti gue... Sinking up the tempo with your life. And then so we can... So we match as duo. Oh, actually it's like that. Tapi ini kan gue sambil tadi pagi sempat lihat... Sebenarnya sidak komen-komen sih sebenarnya. Sidak komen-komen. Sidak komen-komen di official videonya BAMS Solo. Tata-rata sih komen-komennya emang bagus-bagus. Terus di sini di description boxnya juga dibilang... Lagu ini ditulis sama BAMS dikatakan sebagai anthem dalam hubungan percintaan. Kadang emang dalam sebuah hubungan itu pasti ada masalah. Tapi emang ini meyakinkan sebuah hubungan yang terpenting adalah esensi dari hubungan itu sendiri. Take it easy. Sampai merasa nyaman katanya gitu. Jadi BAMS sudah merasakan apa yang ditulis di lagu itu memang based on true story kehidupan seorang BAMS. Oke, I see. Jadi untuk lebih pastinya gimana? Cek aja sendiri video musicnya BAMS sahabat kreatif di channelnya Emotion ya. Terus di like sama di subscribe juga ya. Udah kayak youtuber ya gue ngomongnya like sama subscribe ya. Oke, kita dengerin dulu lagunya BAMS yang judulnya Solo. Nanti balik lagi ngobrolin soal lagu Solo dan juga soal official videonya nanti secara detail. Kenapa di awal dia memutuskan untuk terjun dari gedung itu. Gue masih penasaran di situ ya. Oke, kita dengerin dulu langsung aja ini dia Solo BAMS. Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton! 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 bukan pada hari terakhir karena memang dia tahu kalau dia dari awal-awal dia minta pasti belum tentu dikasih tuh sama label juga bukan dari gua doang, bukan dari gua doang karena sama labelnya karena kan nih, it's fine dangerous ya, apalagi tidak pakai stun gitu jadi kayak dia pas hari itu dia pinter deh caranya kayak gini kayak Bams, gua udah punya storyline nih tentang video klip lu nah terus cuman kalau lu ada adegan lompatnya tuh dari atas itu tuh wah itu cerita gua keren banget itu masuk make sense banget gitu dia bilang kayak gitu kan terus dia ngomong ke gua kayak, lu gak perlu, kalau gak mau juga gak apa-apa ini kayak lu pikirin aja dulu sepanjang dari pagi sampai ntar sore, lu pikirin dulu tapi apa namanya, lu pikirin dulu, kalau gak juga gak apa-apa itu tergantung lu, gua sih tinggal ikut lu aja cuman kalau lu mau lompat, kita udah siapin semua, dia udah siapin semuanya jadi kayak... jadi seorang Bams juga ngerasa gak enak, dia udah nyiapin semuanya, jadi lompat gitu kan terus boxnya semua kayak, tenang aja lu lompat pasti udah aman, tapi lu tenang aja lu pikirin dulu, karena kan memang it's not like jump like that ya 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 you just have to lay down and then give everything ya ada ininya lah let go kind of jump tau gak lu, jadi kan bener-bener lu mesti tenang juga gitu, kalau gak keliatan tegang juga kan gitu sih tapi jago juga actingnya ternyata lu gak tau pasti dia deg-degan banget lonceng gitu parah, parah itu dari lantai berapa? itu gak tinggi? tinggi banget gak? itu 5 meter oh my god 5 meter loh ternyata ya jadi 2 lantai mestinya 2 lantai luar biasa tapi udah disiapin semuanya jadi safety ya oke dan itu bener-bener gak pake stand man Bams sendiri yang melakukan adegan itu saya buat kreatif di cek aja sekali lagi official videonya ya kita ke whatsapp dulu 0811 800 105 ini ada dari Sinta dia bilang Hai Kak Bams aku seneng banget denger suara kamu lagi katanya thank you terus sekarang selain sibuk nyanyi, sibuk bisnis, terus sibuk apa lagi? sibuk nyanyi, sibuk bisnis, sibuk apa ya? sibuk... gak ada sih paling gak sama anak doang sih main sama keluarga ya karena kebanyakan sekarang hidup gue cuma kerja, terus main musik sama olahraga sama keluarga yaudah hidupnya quite boring sih tapi ga lah maksudnya, main sama anak usinya berapa tahun sekarang? rutinitas jadinya, jadi yang bikin gak boring adalah ketika memang lu udah bisa menikmati rutinitas lu gitu ya lu 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 biasa karena memang kan, awal-awal pasti ketika lu melakukan rutinitas yang sama, terus-terusan pasti boring ya mau gak mau ya lu yang mesti enjoy dengan rutinitas lu sendiri Anak usia berapa? Tiga tahun Tiga tahun, lagi lucu-lucunya banget jadi pasti gak akan mungkin boring lah perkembangannya setiap hari kan Kalau sama dia sih gak pernah boring sih, kalau sama dia gak pernah boring Anak udah keliatan bisa nyanyi belum? Gue, kayaknya sih, iya sih Kan sekarang nih istri gue kebetulan lagi ada business trip keluar negeri Jadi beberapa kali jadinya gue ajak pergi Gue ajak pergi udah dua kali ikutan gue, gue satu lagi manggung, satu lagi siaran ke radio gini Yang kemarin manggung gue rada gak enak sih sebenernya Jadi gue manggung dia naik ke panggung dia pegang mic-nya Jok Itu kayak gue manggung di satu acara gitu tiba-tiba kayak dia lari terus papa papa Gue mau nyanyi, gue mau nyanyi Ya ampun gak, gue angkat gak mungkin gue angkat ya udah mic-nya dipegang sama dia Jadi agak sedikit ngerecokin ya gitu ya Tapi ya untungnya penontonnya juga jadi ketawa juga sih It's kind of, well it's unexpected juga Terus kalau apa namanya, kok pagi ini gak dibawa berarti udah dititipin sama Kan sekolah Oh iya bener Harusnya kita interviewnya soalnya Cuman kayak lupa buat apaan Ya bener-bener Well if you mau, for, apa ya, for giving back ya Kenapa enggak ya Ya bener-bener ya Tapi ini rencananya solo ini kan first single-nya Bams ya Eh enggak, first single First single nanti sebagai solo ya Terus nanti rencananya mau ke arah album atau single-single dulu aja? Udah pasti single-single dulu Karena memang Kalau gue sih ngomong jujurnya adalah platform untuk musik yang segmented begini Kan susahnya memang digital ya Fisiknya gak ada Kalau fisik ya kalau lo mau ke toko ayam atau ke supermarket Ya main musiknya mesti kayak ya Ya main musik yang pop banget gitu Pop atau Melayu gitu That's the only choice gitu Kalau yang begini ya gerainya memang gerai lagu beli satu-satu Beli satu-satu Tapi bisa juga digital lo beli album gitu kan? Iya cuman lo lihat deh hasil Hasil rekap mereka rata-rata beli satu-satu kali Gak ada orang beli semuanya Bener-bener Karena lo refleksiin ke diri lo sendiri ya Gue aja beli satu lagu Atau mini deh mini album gitu ya Empat atau lima lagu gitu Paling ya nanti kan kurangin single-single baru dijadiin album Jadi dilihat pasarnya sekarang juga gimana Gak munafik emang emang lagi agak Dalam tanda kutip agak sulit ya Di mana-mana ya Karena memang Bukan cuman di Indonesia saja Tapi di seluruh dunia memang kan penjualan fisik turun ya Cuman jeleknya kalau di negara lain itu Mereka sudah go digital Negara kita belum begitu go digital 50-50 lah Negara kita belum begitu go digital untuk segalanya gitu Jadi kayak makanya sekarang lagi transisi banget Actually di segala bidang sih di Indonesia Oke siap berarti kita tunggu nanti Mau dikasih spare berapa lama nih dari solo ke single berikutnya? Kita mulai bulan Januari udah masuk studio lagi Studio lagi Jadi tungguin aja Dan musiknya akan begini juga nih Bams yang sekarang Atau bareng sama Dipa Barus lagi gak? Pasti ada yang sama Dipa Barus lagi Cuman kalau yang lainnya kayak gimana Tungguin aja Karena banyak hal yang seru sih Oke 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 Jangan-jangan nanti kolaborasi sama anaknya lagi Bisa jadi kan Tiba-tiba nanti bulan Januari Makanya suaranya udah mulai oke ya Diajak kolaborasi ya Oke kalau gitu Sekarang kita mau kasih Bams challenge lagi Untuk bawain satu lagu pertamanya secara live pagi ini sahabat kreatif Eh dia yang main gitar kan? Bukan? Iya ya Ayo Mas silahkan Oke Pagi ini Bams bakal bawain dua lagu termasuk solo Nanti bakal dibawain juga secara live sahabat kreatif Dan lagu ini udah masuk ke playlistnya Prado FM Jakarta Jadi bisa sering-sering kamu request juga pastinya ya Alright kalau gitu Bams bakal bawain lagu yellow katanya pertama Iya yellow iya Alright langsung aja Ini dia Bams dengan yellow Langsung siapa aja loh Red Ya 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 Out the stars Look how they shine for you Everything you do They were all yellow Came along Wrote a song for you Or a thing you do It was called yellow So then I took my What a thing to happen It was all yellow Your skin Oh yeah, your skin and bones Turn into something beautiful You know You know I love you so much You know I love you so much Swim across Jump across for you What a thing to do Cause you were all yellow Drew a line I drew a line for you Oh what a thing to do Oh what a thing to do It was all yellow Your skin and bones Your skin and bones Turn into something beautiful You know You know I love you so much For you For you I bleed myself dry It's true Look how they shine for you Look how they shine for you Look how they shine for you It's true Look how they shine for you Look how they shine for you Look how they shine for you Look at the stars Look how they shine for you And all the things you do They were all yellow Yellow by Bams Challenging banget pagi-pagi ya Penyanyi, nyanyi luar biasa Botol minumnya harus gede gitu Sahabat kreatif kalau penyanyi Gokil, keren banget Bams, sahabat kreatif Ini tiba-tiba mendadak Langsung banyak banget Whatsapp yang masuk di 0811 88105 Ada Kia di Pamulang Hai Kak Bams, selamat pagi Pagi katanya Pagi Kalau misalnya kamu disuruh collab Atau reuni bareng sama band lama Mau apa enggak? Mau lah, cuman jangan sekarang Iya lah, gila Lagi sibuk lah ya Bukan masalah lagi sibuknya Belum ada yang direuniin sebenarnya Kenapa? Karena Kayak lo baru lulus sekolah 5 tahun Lo suruh ketemu lagi Belum ada yang berubah Oh iya Kalau lo ngomong 10 tahun lagi Mungkin it make sense Emang baru 5 tahun ya? Enggak kan? Iya baru sebentar kali Masa sih? Iya 2012 ya lo hitung aja Oh iya Lalu 5 tahun Ya udah lama banget gue berasanya deh Baru 5 tahun ternyata ya Terus ini ada pertanyaan juga dari Intan Dia nanya ke Instagram gue pribadi sebenarnya Itu Bams ya? Iya itu Bams Terus dia bilang katanya Coba tanyain Sekarang kan dia solo Lebih anak mana? Jadi anak band atau jadi soloist? Kalau lo tanya gue sekarang solo pasti Karena gue ngambil keputusan solo Kalau sekarang Kalau dulu anak-an nge-band Kenapa? Karena memang Waktu dalam hidup gue masih banyak untuk nge-band Kalau sekarang kayak memang Time slot gue dalam kehidupan tuh Memang hanya cukup untuk solo sih Sebenernya Karena kalau nge-band Harus mikirin jadwal yang lain juga Iya Takes time Takes time Takes a lot of effort Dan juga memang Ya butuh penyesuaian banyak sih Butuh penyesuaian Bener-bener Banyak banget orang yang menyayangkan Keputusan seorang Bams dulu pada saat Cabut ya Tapi memang Pasti banyak-banyak pertimbangannya juga kan Udah pasti Pasti banget ya Oke lanjut lagi ada Ari di Jakarta Hai Bams Selamat pagi Senang banget lihat hidupnya seorang Bams Yang katanya sehat banget Sebenernya dijakapan memutuskan Untuk memulai hidup sehat katanya Hidup sehat Sebenernya kalau gue Kenapa jadi health freak itu Awalnya karena gue Waktu gue SMA itu Gue 110 kilo Oh iya gue sempet denger ceritanya Gue sempet yang kayak gemuk banget gitu Gemuk banget Nah dari situ Gue libur panjang Waktu naik ke kelas 2 SMA Gue turun kayak 40 kilo In two months Hah? Itu caranya gimana? Enggak Karena memang kan Kalau waktu umur segitu kan gampang Oh iya sih Dulu gue SMA juga sih Iya Kalau lagi SMA itu kan Metabolism lo Lagi bagus-bagusnya Jadi kayak Ya untuk ngelakuin segala sesuatu Sebenernya lebih gampang gitu Nah sekarang baru Baru Memang mesti benar-benar dijaga Nah sekarang benar-benar gue ya Terapin hidup sehat Hidup sehat secara menyeluruh ya Bukan cuma dari olahraganya Tapi makannya juga diatur Terus tidurnya juga diatur Terus abis itu stress levelnya juga diatur Oke Jadi kalau dalam satu hari itu olahraga pasti harus banget Enggak Kalau gue sekarang enggak Jadi karena gue jaga makan Kalau lo enggak jaga makan ya lo mesti olahraga setiap hari Wah gila Jadi karena kan sebenarnya kalau dalam hidup sehat itu yang paling penting itu jaga makan Oh Di antara semua Jadi kayak Kayak lo memiliki 4 Ingredients di hidup sehat yang sehat yang sehat Yang adalah level stress level Terus abis itu Sleeping pattern Terus abis itu Makanan Buat bikin perdanaan-dana lo enak Oke Nah terus biar lo awet muda Iya benar Buat ngebentuk badan Iya tapi bukan buat ngurusin Oh gitu Buat ngurusin lo makan sebenarnya Oh ya Punya alesan yang kuat berarti ya Kalau selama ini gue disuruh ngurusin badan dong Eh berarti gue enggak usah olahraga Jadi kayak Yang paling benar tuh makan Jadi kayak sebenarnya Paling tuh ya walaupun nanti jatonya adalah Ya lo kurus cuman badan lo sedikit gelembar aja Iya benar Itu bedanya orang olahraga emang enggak Iya benar benar Dan biasanya kalau cuman jaga makan Kurus tapi kayak Ya lembek aja badannya gitu Terus udah lembek juga kayak agak pucet gimana gitu ya Jadi kayak Tergantung jadi lo nya maunya apa gitu Jadi gue selalu ngomong ke orang Jadi buntungnya kayak gitu sih Oke Iya 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 Tapi lebih enak sekarang dengan Dengan Bams menjalani hidup sehat semuanya lebih Kalau gue semenjak jalanin ini jadi berimbang Jadi lebih enak ya Karena kan kalau dulu gue tuh olahraga banget Jadi kayak hampir tiap hari gue olahraga Dua kali pagi sore gitu Karena gue gak jaga makan Jadi gue gak jaga makan sejaga jelasarang gitu Jaga makannya dalam arti kalau gue itu Gue ikutin hitung kalori sih Jadi gue bukan kayak gak makan garam gula gitu Gue masih makan cuman dihitung aja kalori Oh gitu Jadi lebih enak Jadi masih bisa menikmati masakan-masakan yang lezat ya Karena menurut gue lo gak make sense ketika lo hidup Cuman lo makannya cuman dada ayam Menurut gue make sense gitu Mending lo bisa ngerasain makan donat Tapi cuma satu Jangan makan semuanya Jangan makan 12-12 aja gitu Lagian juga semua yang berlebihan itu kan tidak baik ya Tapi itu ngaruh juga dong ke performa Bams Maksudnya di atas panggung Atau pada saat lagi rekaman Semua lebih terasa lebih enak Kalau gue dari dulu memang udah hidup sehat ya Jadi kayak gak ada problem kesitu Lebih kepada sekarang gue lebih enjoy Dulu gue tuh tersiksa Tersiksa dalam arti tuh kayak gue Mesti ngelakuin semuanya tuh over gitu Gue mesti olahraganya over Terus abis itu badannya tuh jadinya Kurus cuman gak sehat gitu Nah sekarang karena gue ada bikin semuanya seimbang Lebih seger Lebih seger ya Bener keliatan kok lebih seger ya Oke lanjut lagi ada Adis Tihai kakak Bams Selamat pagi Ini lagu terinspirasi dari kehidupan kamu Terus nanti next single mau bikin lagu tentang apa? Udah ada sih Tinggal tungguin aja Lagunya sih udah ada Tapi kalau gue kasih tau sekarang gak seru ya Udah ada lagunya udah ada Jadi kayak sebenarnya label tinggal milih-mili Lagunya kebetulan Puji Tuhannya Ketika label memberikan kebebasan Kemarin music juice gue kayak banyak banget Gue lagi doa nulis Akhir-akhir ini jadinya jadi kayak tungguin aja sih Oke tungguin aja berarti Mungkin di 2018 ya Iya udah pasti sih 2018 Oke 0898 886 Sekian-sekian-sekian Hai selamat pagi kak Bams Anak kamu lucu sekali Aku salah satu followers kamu di Instagram Aduh thank you Terus ada rencana untuk bikin lagu rohani lagi enggak? Pasti Pastinya Cuman kalau sekarang Lagi ada beberapa issues yang lagi diselesaikan sama teman-teman Kan bentar lagi Desember nih Nggak, buat tahun depan Bukan sekarang Buat tahun depan Desember tahun depan Kelamaan dong Apa? Iya nggak apa-apa Maksudnya tiap Desember bikin album Nggak, karena kalau saya ya Saya tipe orang yang nggak percaya Lo tiap tahun mesti keluarin album Menurut gue itu kayak Ampun, lo belum berubah Kayak dikejar-kejar gitu nggak sih? Belum-belum ada yang lo mau tawarin Lo udah bikin album lagi Pasti lagunya jadi sama-sama aja gitu Kalau gue Ada lo beberapa penyanyi yang begitu Ya tiap tahun keluarin itu lagunya ya Ampun, kejar setoran banget mas Gitu Bener juga sih Oke, oke, oke Lanjut lagi Nggak ada namanya 0858-5335 Sekian-sekian Dia pake ini loh Voice call segala Mungkin dia pengen ngobrol kali sama Bums ya Dia bilang katanya Aku suka banget sama lagu solo Ditungguin juga album Tuh dia mintanya album katanya ya Terus Lebih anak mana nge-band atau solo Tadi udah dijawab juga Kalau sekarang dijawab sama Bums ya Lebih anak di solo Sekarangnya lebih anak nyanyi sendiri Oke Terima kasih Terus ada juga dari Anam Cuma mau bilang sukses buat Kak Bums Lagunya enak banget solo Nanti bikin lagu Jogja katanya Oh ya siap-siap Gue mestinya berarti kalau ngomong kayak gitu Gue ngutang Medan Kota gue Oh iya Asli orang Medan soalnya ya Banyak banget kemarin yang bercandain Bums solo Terus jadinya solo Iya, solo orangnya pada bercandain kayak gitu Oke Terus ada lagi dari Bintang Selamat pagi Bums Bums cuma penasaran siapa model yang ada di video klip Namanya siapa Instagramnya Namanya Jane Instagramnya gue gak tau Namanya Jane Namanya Jane Instagramnya apa ya Mau gue cariin Nanti aja tanya langsung ke Bums ya Terus Ini ada SMS 0823740 Sekian-sekian ada Valdi mau tanya sama Bums Kira-kira Next Project Tertarik untuk nge-DJ gak? Dan ciptain lagu tentang nyokap Buat mama-mama seluruh Indonesia Mama mama-mama zaman now ya Kalau nge-DJ sih gak Kalau nge-DJ gak Karena gue bukan DJ ya Dan gak tertarik juga untuk menjadi DJ Karena gue tambah kesini Gue tambah tahu Gue interestnya memang di Apa cuman nyanyi Nyanyi Nulis Sama memang ya Ngeransemen bareng-bareng gitu Tapi bukan nge-DJ sih Bukan nge-DJ ya Oke 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 Satu pertanyaan lagi sebelum kita challenge Bums lagi Sahabat kreatif Ika di Depok Hai selamat pagi Bums Coba dong sebutin Dipa Barus itu orangnya kayak gimana sih Karena dia tuh gak pernah fail bikin laku Dia penasaran sama Dipa Barus Dipa tuh Dipa tuh kalau dari dulu gue kenal Dia yang orang lain gak punya itu Dia punya taste yang bagus sih Dia jadi kayak apa namanya Taste musiknya bagus sih dulu Jadi kalau musikalitas I believe banyak sekali orang yang jago Cuman kalau yang punya taste Kehitung sih Kehitung ya bener Kehitung banget orang yang punya taste di Indonesia Dipa Barus luar biasa loh Oh ya Lagunya juga Sampai sekarang tuh masih banyak banget yang request Padahal tuh udah lama banget Tapi masih banyak banget yang request Wah memang bagus nih lagunya Iya Dan itu bener-bener bikin kita terkecoh Ini orang bule ya nyanyi Ternyata bukan Oke Kita lanjut lagi sahabat kreatif Sebelum kita challenge Bang Untuk bawain lagu solo Secara live pagi ini Aku mau memberikan kamu beberapa pertanyaan Di Trivia Quiz ya Quick question ya Jadi Bang harus pilih antara A sama B Di antara pilihan-pilihan berikut ini Oke Pilih mana Harta atau tahta Nggak dua-duanya Nggak bisa lu harus pilih salah satu Harta atau tahta Harta Oke Horror atau action 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 Sedan atau minibus Sedan atau minibus 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 Oke Drama Korea atau serial India Wah Gue nggak pernah nonton dua-duanya Apa ya Korea deh Korea Korea aja ya Oke IPA atau IPS IPS Nasi kuning atau nasi uduk Nasi uduk Nasi uduk Taksi konvensional atau taksi online Taksi online Cewek rambut pendek atau rambut panjang Panjang Jelek tapi kaya atau cakep tapi miskin Cakep tapi miskin Cakep tapi miskin Yang penting cakep Gue bodoh amat Gue nggak peduli duit Kalau jelek pusing juga Ahmad Dhani atau Yofi Vidianto Ahmad Dhani atau Aduh itu juga berat Yofi Yofi Vidianto Outdoor atau indoor 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 Ke taman atau ke museum Ketaman atau ke museum Tergantung Tergantung udaranya Kalau udara dingin gue lebih suka ke taman Kalau udah panas gue lebih suka ke museum Nih lihat situasi dan kondisi ya Superman atau Batman Batman Slang atau dewas 19 Slang atau dewas 19 Raisa atau Isiana Raisa Chelsea Islan atau Dian Sastro Chelsea Islan Reza Rahadian atau Nicolah Saputra Reza Rahadian Westlife atau Backstreet Boys Backstreet Boys Terakhir Ayu Tingting atau Via Valen Gue nggak tau Tua Valen siapa Jo Kenapa lo nggak tau sih Gue nggak nonton TV beneran Oke Nggak di Instagram juga rame Apa? Iya Yaudah pilih satu yang lo tau Berarti Ayu Tingting ya Karena dia taunya Ayu Tingting Oke Agak-agak sulit dijawab secara cepat Sahabat kreatif karena harus dipikirin dulu Sama orang lain Baiknya gue nggak tau Sama yang Oh ini nih Ini ada trivia quiz juga Di Whatsapp dari Musonif di 0896 340 Sekian-sekian Dia bilang Oke Kenangan terindah atau kejujuran hati Kejujuran hati apa ya? Kejujuran hati tuh lagu Bukannya lagu Chris Patti ya Makanya Beda dong Harusnya kenangan terindah Atau naluri lelaki Itu pertanyaannya Kejujuran hati bukan lagu gue Bukan lagu dia Terus Dangdut atau pop? Pop Keroncong atau jazz? Jazz Gado-gado atau pecel? Gado-gado Gado-gado Oke terima kasih Musonif Buat pertanyaannya di Whatsapp Dan sekarang kita bakal langsung aja Minta Bams Buat bawain solo Secara live pagi ini Di Pro2FM Dan lagu ini juga pastinya Udah sering-sering bisa kamu request Sahabat kreatif di Pro2FM Bams solo Video musicnya juga udah ada Di Youtube channelnya Emotion Bams nggak ada kepikiran Buat bikin channel Youtube sendiri Terus bikin Lagi bingung mau bikin apa? Ntar Kalau vlogging sih nggak Udah pasti gue bukan orang Gue tau lu bikin tutorial hidup sehat Berarti Gue kalau tentang vlogging gue Gue kurang konsisten tentang itu Orangnya kayak begini-begini Kita bales banget Gue nggak bisa Bukan Bams banget berarti Oke kalau kita-kita dengerin langsung Ini dia Solo Bams Orangnya kayak begini-begini Orangnya kayak begini-begini Hiding over a cup Do you recall Do you recall not long ago Just enjoy the road show Never going solo Hey Never going solo Oh-oh-oh-oh never going solo Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton